Intro Kita ke informasi lainnya ini, kali ini dari Israel. Pemirsa di mana warga Israel berunjuk rasa memprotes kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Usai Netanyahu mengumumkan pencopotan Menteri Pertahanan yaitu Yoav Galan. Ya, Netanyahu memberhentikan Galan sebagai Menteri Pertahanan dengan menyebut telah terjadi perbedaan pandangan di antara mereka. Intro Ribuan warga Israel melakukan aksi turun ke jalan dan berunjuk rasa di Tel Aviv pada selasa malam waktu setempat. Warga Tel Aviv meneriakan protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu termasuk memprotes keputusan Netanyahu memberhentikan Menteri Pertahanan Yoav Galan. Para pengunjuk rasa juga kembali menyerukan kepada pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk membawa pulang sandra perang yang kini masih ditahan di jalur Gaza. Warga Tel Aviv juga menuding Netanyahu gagal menjaga serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang juga menyebabkan banyak warga Israel menjadi tahanan perang di jalur Gaza. Pengunjuk rasa juga memprotes diberintikannya Yoav Galan sebagai Menteri Pertahanan Israel karena mereka menilai Galan merupakan sosok yang netral dalam pemerintahan Israel saat ini. Sebelumnya Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu memberhentikan Yoav Galan dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Netanyahu pun menunjuk Menteri Luar Negeri Israel Kats untuk menggantikan Galan sementara posisi Menteri Luar Negeri Israel akan dijabat oleh Gideon Sark. Dalam pernyataan saat memberhentikan Kats, Netanyahu menyebut alasan penyepotan Galan adalah karena perbedaan pandangan dalam menghadapi perang. Perbedaan tersebut disebut Netanyahu telah merusak kepercayaan dirinya sebagai pemimpin pemerintahan terhadap Galan sebagai Menterinya. Galan sendiri telah lama berbeda pendapat dengan Netanyahu terutama sejak koalisi Netanyahu terbentuk pada akhir 2022. Perselisihan Galan dan Netanyahu terjadi karena Galan adalah satu-satunya pejabat senior pemerintah yang menentang rencana reformasi yudisial yang dianggap kritis oleh sebagian besar pihak dan dianggap mengancam demokrasi Israel. Berbagai sumber, IDX Channel